Pemirsa salah satu Universitas Swastari Bandung menjadi tuan rumah agenda international One Asia Course atau satu kursus untuk Asia. Kegiatan tersebut diikuti oleh 73 mahasiswa, hasil seleksi dari 200 mahasiswa. Kegiatan akan terus diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di berbagai negara. Untuk pertama kalinya, Universitas Swastari di Indonesia menjadi tuan rumah pada pertemuan satu wadah kursus atau One Asia Course sekaligus menjadi tuan rumah dalam agenda internasional. Dari 200 mahasiswa hanya terpilih 73 mahasiswa yang akan mewakili Indonesia dalam kegiatan internasional tersebut. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulung, negara membutuhkan mahasiswa yang berwawasan internasional untuk bersaing dan mengembangkan negaranya. Kami, organisasi ini, program ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang masuk kepada program sekarang. Karena program ini sangat bermanfaat, disamping memberikan ilmu yang bersifat kemasyarakatan yang bukan hanya ilmu yang biasa diberikan di kampus, tetapi ada kemasyarakatan yang vokasi tadi, juga ditambah dengan ilmu-ilmu yang berwawasan internasional. Karena memang ini programnya program internasional. Oleh karena itu, mereka yang masuk di sini harus benar-benar memanfaatkan supaya menjadi manusia yang paripurna, yang bermanfaat, yang berwawasan lingkungan, dan berwawasan internasional. Penutupan kegiatan One Asia Course tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Cimahi, dan Perwakilan Kodam Tiga Siliwangi, serta para pesertawan One Asia Course.